Tentang Alfamart, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih berada di benak teman-teman sekalian tentang bisnis Alfamart mulai dari model, terus kemudian kenapa harus Alfamart gitu, kalau enggak Indomart atau buat brand sendiri seperti itu. Banyak sekali chat-chat yang masuk dan mungkin penjelasan kalau lewat chat itu juga kurang lega gitu ya. Jadi di sini pada malam hari ini kita akan pertama mau menjelaskan kembali terkait bisnis Alfamart dan juga prospek Alfamart kedepannya bagaimana, dan juga nanti akan ada tanya-jawab setelah penjelasan dari Mas Lilia. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Brili Agung untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahim atas fasilitasi Zoom dan juga pembukaannya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah datang, walaupun masih beberapa ya, tapi enggak apa-apa, karena kita sudah berjanji, kita mulai jam 7, itu pun tadi kita sudah berikan kompensasi waktu, mungkin sekitar 10 menit. Jadi izinkan saya sekali lagi, kami pertama-tama mohon maaf, karena di sesi pertama, dua minggu yang lalu, itu tidak kami rekam. Jadi ketika ada teman-teman yang bertanya tentang rekamannya, kami tidak dapat memberikan. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita buka sesi kedua, sekaligus untuk kami rekam kepada teman-teman semuanya tentang kerencana PT Asi Holding. Dalam hal ini kita membentuk satu PT baru, yaitu PT Aksara Investama Retail Indo, yang nanti akan bergerak di toko modern. Dalam hal ini kita langsung sebut saja merek, kita akan mengambil franchise-nya Alfamart. Nah, izinkan saya juga untuk share screen kepada teman-teman semuanya prospektus bisnisnya. Prospektus ini sebenarnya sudah kita share juga di dalam grup, namun agar lebih enak, kita akan jelaskan page by page, lembar demi lembar prospektus bisnisnya. Baik, ini adalah salah satu holding ya PT Asara Investama, Kami memutuskan untuk tahun depan kita akan berkembang atau melakukan ekspansi untuk di dunia usaha dan masih dengan core yang sama, yaitu properti produktif. Jadi kita tidak ingin membeli properti, lalu dibiarkan saja, sampai nanti harganya naik, itu dijual. Nah, itu hal yang paling tidak kami senangi. Jadi kami memilih properti yang kita beli, lalu dari situ kita bangun usaha yang pasti, yang memiliki keuntungan yang cukup bagus, dan juga kiko yang bisa kita kejadikan. Oleh karena itu, setelah kita membangun hotel, klinik, bukit tata, perkembunan, saat ini kita akan mencoba satu lini baru, yaitu retail. Di mana dari riset yang kami lakukan, selama pandemi ini, justru ketika retail-retail besar itu bertumbangan, kenaikan omset dan otomatis kenaikan laba, minimarket itu mengalami kenaikan. Tapi tidak semua minimarket, hanya minimarket yang memiliki sistem hasi yang bagus, dan juga lokasi-lokasi yang strategis, dan juga kekuatan brand yang cukup tinggi, yang bisa bertahan di area pertumbuhan. Oleh karena itu, kami butuhkan untuk membuka game market atau retail market, yang disananya akan kami buka di area pertumbuhan. Suaranya kok ini ya, Mas, ya? Suaranya kok pelan jelas-pelan jelas Gunta Ganti, kayak gitu, Mas Beli. Suaranya kecil-besar, kecil-besar, kayak gitu. Nanti kalau bicara ini kan belum baru satu ini. Coba dilanjut aja, nanti ada masukkan lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Iva. Jadi, di pelanjutkan yang tadi ya, salah satu grand planning kami di tahun 2021 ini adalah membuka lima gerai minimarket di area Banyumas dan Cilat. Pertanyaannya, dari dua brand besar yang ada, antara Alphamart dan Indomaret, kenapa kami memilih untuk membuka Alphamart? Ini banyak juga pertanyaan yang masuk. Pertama, karena dari pengalaman kami, jadi untuk sekedar background, tim yang kami gandeng, dan sekarang menjadi salah satu pemisaris kami, itu sudah berpengalaman, alias sudah membuka lima belas gerai Alphamart di Kabupaten Banyumas dan Cilat, namanya Mas Tanang Anggoro. Dan dari perlakuan yang dia dapatkan, antara ketika membuka franchise Indomaret dengan membuka franchise Alphamart, itu sangat-sangat berbeda. Ketika membuka franchise Indomaret, itu ada semacam diskriminasi antara cabang franchise dengan cabang reguler. Cabang reguler itu adalah cabang yang dibiayai semua dari pusat. Jadi asetnya pun milik aset PT Indomarko, berarti kalau Indomaret, grupnya Indofood. Atas cerita itu, dibandingkan dengan yang diberikan Alphamart, antara cabang reguler dengan cabang franchise, itu perlakuannya sama saja adil. Jadi ketika kita melakukan promo, ketika kita melakukan gebrakan baru, ketika kita melakukan perizinan, apa segala macam, itu sangat-sangat dipermudah. Jadi oleh karena itu, kita memilih untuk apa? Dan bisnis ini adalah bisnis yang tidak mudah untuk dimasuki oleh banyak orang. Kenapa? Karena peminatnya itu banyak, dan banyak-banyak adalah mereka-mereka pensiunan-pensiunan yang berduit banyak lah, pensiunan jenderal, pensiunan bejabat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita pribadi tidak memiliki orang dalam di Alphamart, tidak memiliki orang dalam di dinas, tidak memiliki pengkondisian masa di sekitar tempat kita buka usaha, ini akan sulit. Normalnya saja ketika teman-teman mengajukan lokasi untuk mendirikan Alphamart, jawaban analisa itu bisa 6 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi dengan akselerasi tim yang sudah kami miliki, ini hanya cukup dalam waktu 30 menit, itu sudah bisa memberikan jawaban. Apakah lokasi itu nanti akan di ACC, prospeknya kira-kira bisa menghasilkan onset sehari itu berapa, dan yang lain sebagainya. Pengajuan izin pun sangat mudah dan sangat cepat. Nah, itulah kenapa kita memilih untuk memproses bisnis ini. Nah, backgroundnya adalah kita, kami ya, Aksara Semesta Investama, itu seperti yang saya bilang tadi, kita sudah dari tahun 2015, sudah membuka hotel, perkebunan, rumah sakit, dan beberapa digital marketing semuanya. Total ada 12 perusahaan yang sudah kami buka. Lebih banyak ada di Jakarta, ada di Banyumas, dan juga ada di Sukabungi. Dan kami melihat bisnis minimarket ini memiliki prospek yang gurih, yang lumayan asik. Dan sekedar info, saya sendiri sudah terjun langsung di bisnis ini, dan insya Allah gerai pertama saya itu nanti akan buka sekitar pertengahan bulan Desember. Lokasinya ada di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, kami membuka ini berarti gerai yang ke-17, yang sekarang sedang disirkahkan, itu adalah gerai yang ke-17. Nah, saat ini Alphamart itu kurang lebih sudah lebih dari 14.310 gerai. Jadi memang ekspansinya luar biasa. Kemarin ada orang yang nanya ke saya juga, kenapa kita buka yang sudah ada brandnya, kenapa kita tidak develop brand sendiri? Jawaban saya sederhana. Kita tidak bisa membendung penetrasi dari pebisnis raksasa ini ke daerah-daerah. Karena apalagi sekarang sudah diresmikan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Naga Kerja. Di mana perizinan itu akan sangat mudah untuk dimasuki dari pusat. Jadi, mohon maaf, ini ada yang masih tolong di-mute ya. Jadi, pertanyaannya adalah apakah kita bukan kita buka Alphamart atau kita bukan buka bisnis sendiri, tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah Alphamart yang nanti akan buka di daerah Anda itu Alphamart yang dimiliki oleh pemodal besar atau Alphamart yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita atau oleh pengusaha lokal atau oleh pribumi yang ada di sekitar sana. Jadi, daripada kita dengan penuh idealisme, kita membendung adanya jaring minimarket besar ini, ya lebih baik kita masuk di sana dan itu menjadi milik kita. Jadi, kita setara dengan mereka. Artinya sistem, brand, dan segala macam kita pakai mereka, tetapi permodalan kita bisa invest di sana sekaligus kita mendapatkan bagi hasil yang sesuai. Jadi, kemerataan ekonominya itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Dibandingkan, ngapun tanya, Ngun Sewu, ketika kita beridealisme membuka di jaring minimarket sendiri, itu resikonya cukup besar dan juga sistemnya harus building dari nol, trial dan error, belum pengawasannya, dan yang lain sebagainya, itu akan terlalu makan waktu dan biaya. Belum tentu juga nanti akan eksis di sana. Saya tanpa menjelak-njelakkan brand lain, kita ngomong saja. Organisasi sebesar NU itu membuka Omnus, sebesar Mohamediyah membuka Logmark. Kemarin juga alumni 212 membuka 212 Mark. Sekarang kita lihat, fakta menunjukkan di lapangan, ya teman-teman bisa lihatlah, ketika kita bandingkan market share yang didapat oleh Alphamart, dengan mereka tentu sangat jauh sekali. Karena memang sistemnya itu belum teruji. Apalagi di sini, kita membuka kesempatan ke banyak orang. Jadi kalau kita membuka bisnis yang masih coba-coba, itu beban moralnya justru sangat tinggi. Oleh karena itu, kami lebih memilih untuk membuka brand yang sudah cukup kuat, dengan struktur permodalan yang dimiliki bersama, sehingga penikmat hasilnya itu bukan cuma pemilik modal besar, tetapi justru masyarakat luas, yang ikut berkontribusi tentunya di dalam pembangunan retail ini. Dan di sisi lain, kita juga memiliki kekuatan nanti, kita bisa memiliki bergen yang lebih tinggi, ketika kita mau memasukkan produk-produk, atau produk-produk UMKM, yang kita miliki ke jejaringnya retail modern, atau toko modern ini, dengan mudah. Jadi ini ada beberapa agenda sebenarnya yang kita siapkan. Nah, detail lokasi untuk yang di Prospektus, ini kami ambil spesifik untuk yang Rempoah. Rempoah itu wilayah Baturaden. Dari sekitar 60 Alfamart, yang ada di Banyumas, dan sekitar 60 Alfamart plus sekitar 20 atau 30-an Indomaret, kami melihat omset paling tinggi, bukan yang di tengah kota, tapi justru di daerah Baturaden. Jadi lokasi yang sudah kita blok, itu persis di depan Indomaret. Persis di depan Indomaret. Oleh karena itu, berapa SPD atau sales per day-nya, di sana sekitar 50-60 juta per hari. Jadi inilah memang yang menjadi daya tarik kita. Nah, kenapa di sini saya tulis 25-40, kami tidak mau terlalu over, over hope, tapi kita ambil yang paling bisa untuk kita jangkau, paling moderat istilahnya. Kami juga baru buka, kemarin di daerah Lumbir. Kalau orang-orang Banyumas itu tahu Lumbir itu daerah pelosok lah. Perbatasan Banyumas bagian barat. Bukan di jalur yang rame. Kami buka tanggal 15 Oktober, tanggal 30 tutup buku, rata-rata penghasilan hari yang kami itu sudah diangkat 25 juta. Selama 15 hari pertama. Jadi memang ini merupakan satu bisnis yang menguntungkan seandainya kita memiliki riset yang kuat tentang lokasi-lokasi yang akan kita buka. Nah, Remboa hanya salah satu dari lokasi yang akan kita buka. Di samping 5 lokasi yang sudah kita persiapkan. Jadi sudah mulai kita tawar itu 5 lokasi yang lainnya. Dan insya Allah lokasi-lokasi yang kita coba masuki itu minimal sales per day itu sekitar 12 sampai 13 juta per hari. Jadi dari sales per day 12-13 juta per hari minimal 25 juta pun atau 30 juta per bulan bisa kita dapatkan. Nah, ini lokasi yang untuk di Remboa. Jadi persis di depan Indomaret, di sebelah kanan jalan itu Indomaret. Seberangnya yang ada si Mizu ini, toko besi inilah yang sudah kita DP dan siap akan kita beli. Jadi ada di sebelah kiri jalan. Kalau dari arah kota Purwokerto, kenapa di kiri jalan itu lebih bagus? Karena secara psikologis, orang mau pergi berwisata atau pergi ke Batu Raden itu beli ubah rampe-nya ya. Beli jajan, beli sabun, beli apa. Itu pada saat mereka mau berangkat. Bukan pada saat mereka mau pulang. Jadi ini kenapa kita optimis membuka di sini itu lebih menguntungkan. Dan ini yang beberapa protokol yang sudah kita buka. Di Rawalo kita buka dengan brand Al-Fatihah. Di Binangun, Cilacap itu masih boleh dengan brand Alphamart. Jadi kita buka dengan brand Alphamart. Kali sabuk itu masuknya Cilacap juga masih dengan brand Alphamart. Kalau ini yang tadi ceritakan, di Lumbir baru buka 15 Oktober. 31 Oktober kita closing, tutup buku itu per hari, selesnya itu rata-rata 25 juta. Kita buka dengan brand Alphamini. Namanya Alphamini, tapi lebar mukanya luar biasa. Ini Danasri. Danasri itu masuk di Cilacap. Kita pakai Indomaret. Ini total kebutuhan investasi kita untuk yang di Remboah. Kenapa harganya tinggi? Karena memang sebanding nilai properti dengan potensi bisnisnya. Di sana nilai propertinya saja 1,4 M. Jadi sisanya itu untuk perizinan dan lain sebagainya. Kami lepas harga per lot sahamnya itu sekitar 10 juta rupiah per lot saham. Jadi sekitar total ada 200 sekian lot saham yang akan kita lepas. Dan Alhamdulillah sampai hari ini sudah sekitar 30% yang sudah melakukan DP. Kalau yang Boking itu sudah 50% lebih tapi yang sudah DP sekitar 25%. Ini RAB detailnya. Ini yang saya bilang 1,4 M. Untuk akusisi layan dan bangunan yang besar adalah renovasi dan modal kerja. Modal kerja itu termasuk pembelian wrap, pembelian AC, pemasangan listrik, pemasangan komputer, pembelian chiller, plunk, leon box, safe deposit box, dan yang lain sebagainya. Jadi total yang besar adalah itu. 500 juta. Nah sistemnya adalah ini akan kita bentuk sama ya seperti Asar Arum. Jadi kita bentuk satu PT, asetnya akan menjadi atas nama PT itu dan dengan bagi hasil 70% untuk investor, pengelola itu 30%. Kerjasamanya ya selama bisnis ini berjalan. Jadi sepanjang bisnis ini berjalan, maka selama itu bagi hasil akan tetap dilakukan dengan periode dividen itu setiap 3 bulan. Ini periode dividennya 70 untuk investor, 30 untuk pengelola. Nah pembagian labanya itu nanti sesuai mekanisme RUPS yang kita bagikan adalah per 3 bulan karena memang sistem dari Alphamark itu sendiri melakukan transfer itu per 3 bulan. itu berdasarkan net profit. Jadi nanti total penjualan masih dikurangi biaya operasional, dikurangi juga dengan laba ditahan. Laba ditahan ini untuk apa? Salah satunya adalah ketika nanti franchise-nya itu izin itu diperbarui per 5 tahun. Jadi setiap kali beli franchise fee itu sekitar harganya 60 juta, 5 tahun akan diperbarui lagi, 60 juta lagi. Jadi laba ditahan adalah untuk cover itu. Jadi investor hanya cukup sekali di depan, nanti pengeluaran-pengeluaran selanjutnya itu akan diambil dari laba ditahan. Nah ini kurang lebih ya, jadi laba ditahannya itu 20%, sedangkan yang kita bagikan sendiri 80%. 80% ini 70% kita bagikan untuk investor. Nanti yang laba ditahan ini selain digunakan untuk franchise fee, itu juga untuk renovasi dan yang lain sebagainya. Nah, dari pengalaman yang kami dapatkan selama membuka Alphamark sebelumnya, itu total dividend yield per tahun itu sekitar 30-40%. Dividend yield itu artinya dividen yang kami dapatkan dibandingkan dengan modal kerja, modal kerja atau modal usaha, modal bisnis yang kita lakukan. itu sekitar 30-40%. Ini tidak termasuk kenaikan harga properti atau kapital gain dari properti itu sendiri. Jadi murni profit atau pendapatan per biaya bisnis atau modal bisnis. Nah, kelebihan investasi di Aksara Semesta Investama adalah karena propertinya adalah dimiliki oleh investor, maka ketika nanti ini dijual, maksudnya teman-teman atau investor itu memutuskan oke, kita exit aja dari bisnis ini, kita jual, gitu kan. Propertinya itu akan mengalami kenaikan sepanjang waktu. Jadi, tidak perlu khawatir uangnya hilang karena memang ada pengaman atau yang biasa kita sebut underlying-nya adalah properti itu sendiri. Nah, ini kurang lebih ya. Pertahun itu berapa sih total dividend payout plus laba ditahan itu sekitar 480-540 juta. asumsi dengan asumsi dividend sebesar ini, maka payback period itu artinya untuk bisnis, nilai bisnis senilai 1,2M ini akan kembali balik modal dalam waktu 27-30 bulan. Jadi, BEP bisnis itu kembali dalam 27-30 bulan. Nah, sedangkan sekarang kita bahas kenaikan harga properti atau asetnya ya. dengan asumsi kenaikan 5% saja per tahun kita coba simulasikan selama 10 tahun maka harga kenaikan propertinya itu bisa 82.699.000 per tahunnya. Nah, ini hitung-hitungannya nih. Jadi, nilai properti yang kita beli itu sebenarnya hanya di bawah pasar. Harga pasarnya itu 1,5M appraisal dari bank itu 1,5M tapi kita beli 1,4M jadi harganya 1,5M tambah 10% sorry tambah 5% di tahun ke-2 tambah 5% tahun ke-3 tahun ke-10 dengan gulungan seperti itu 5% kita akan harga properti itu 10 tahun lagi sekitar 2,3M jadi 2,3M dikurangi 1,5M itu sekitar Rp860.000.000.000 per tahun per tahun rata-rata berarti kenaikan harga propertinya 86 juta sekian jadi ada kenaikan yang yang cukup besar ya untuk capital gain di propertinya jadi ROI dari propertinya sendiri itu kurang lebih 30,7% per tahun setelah propertinya dijual di tahun ke-10 nah ini kita hitung-hitungan rigid ya setelah total laba bersih dikali 70% untuk investor itu berapa sih angkanya kita dapat per tahun itu sekitar 336 juta sampai 378 juta rupiah ini yang akan dibagikan ke investor hitungan per tahun kalau per bulan ya berarti tinggal dibagi 12 sekitar 35 jutaan kurang lebih angkanya 35-40 juta per bulan semuanya sama seperti modal bisnis kita sebelumnya yaitu kita bikin PT baru dan itu tercatat secara resmi di akte personal dan SK MENKUHM yang lainnya juga sama yaitu saham yang sudah dibeli bisa dijual kembali tapi disini kita memasukkan peraturan tambahan yaitu dijual kembali setelah satu tahun keikut sertaan di usaha ini lalu apakah bisa dijualkan oleh tim kami jawabannya tentu saja bisa tetapi ini kami pull setiap di bulan Januari jadi kami akan membantu mengasarkan saham-saham sekunder yang sudah teman-teman beli, mau dijual lagi, itu kami pull di bulan Januari, jadi Januari akan kita lakukan penjualan sekunder untuk sahamnya, jika teman-teman mau exit atau mau menjual sahamnya karena ini semuanya masuk di SK Kemenkumham artinya ketika menjualan saham tentunya ada proses balik nama akte perusahaan dan SK Kemenkumham di notaris, untuk pembuatan akte perubahan di notaris itu disini rata-rata 8 juta rupiah nah 8 juta rupiah itu terlalu tinggi saham saya aja 10 juta maksudnya biaya notarisnya 8 juta oleh karena itu kita punya satu solusi ini juga kita sudah terapkan di Aksararu jadi 8 juta akan terasa berat ketika ditanggung sendiri tapi ketika ditanggung sebanyak 20 transaksi berarti 8 juta dibagi 20 itu 400 ribu 400 ribu satu transaksi kan melibatkan 12 pihak penjual dan pembeli 400 ribu dibagi 2 200 ribu jadi harga biaya notarisnya itu akan lejauh lebih murah jadi ini juga akan kita praktekan di pemilikan saham MTA Aksara kurang lebih itu biaya-biaya nanti yang dikeluarkan nah ini profil saya dan ini profil dari komisaris kami sekaligus teman-teman kalau di wilayah Banyumas ya pasti sudah mengenal siapa Mas Nangat Nagor sekarang 10 gerai itu milik sendiri jadi yang 5 gerai itu punya patungan ya termasuk saya di dalamnya itu yang gerai di Jantilawang yang jauh nanti Desember akan segera buka nah kurang lebih seperti itu ini kotak saya dan ini adalah marketing resmi untuk crowdfundingnya ada di BCA PT Aksara Semestayat Festival kurang lebih seperti itu teman-teman pamparan dari saya sekarang kita akan tanya jawab ya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas tentang prospek bisnis ini bagaimana cara bergabungnya berapa sih kira-kira bagi hasilnya sahamnya nanti kalau mau dijual lagi bagaimana dan juga potensi-potensi lain yang bisa kita kembangkan bersama-sama monggo saya jawab akan saya buka kita mohon izin hanya sampai jam 8 malam jadi masih ada sekitar setengah jam monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung dibuka mic-nya saja atau diketik di kolom silahkan 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 monggo bu Sudianti langsung saja dibuka mic-nya dan berapa ya Assalamualaikum mau tanya mas kalau ini konkretnya saja nanti per tiga bulannya kira-kira satu lotnya dapetnya berapa ya terus itu apa ini nanti yang dibuka rencananya lima alfamat langsung sekaligus gitu saja cukup terima kasih oke mbak Sudianti akan saya jawab sebentar ya saya berkomunikasi dulu dengan ini teman-teman mas nanang kebetulan telpon komisari kami untuk yang alfamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, pertanyaannya adalah Apakah 5 Alphamart itu nanti akan disirkahkan? Tentu saja iya Jadi 5 Alphamart ini Akan kita sirkahkan semuanya Dan untuk pembagian keuntungan itu memang per 3 bulan Nanti akan ditransferkan ke rekening teman-teman semuanya Ibu Sugiyanti Ada yang kurang jelas Bu Sugiyanti Mau gue diperjelas saja untuk pertanyaannya Atau jawaban dari pertanyaannya Jadi mau maaf dari saya ada telpon Karena ada lokasi yang siap diakuisisi lagi Besok saya akan ke sana Ya, mau gue Tidak, perkiraan pembagian dividenya per 3 bulannya itu Untuk kalau hitungan kasarnya berapa ya Mas Sili ya? Untuk berapa lot? Satu lot Satu lot per 3 bulan itu Berarti antara 300 ribu sampai 400 ribuan Per 3 bulan per lot Kurang lebih ya Itu proyeksi dari yang sudah-sudah ya Sudah dari pengalaman sebelumnya Apalagi Bu, ada lagi yang mau ditanyakan Munggit? Ya itu dulu Mas Siap Oke Munggo Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya Saya Kita masih ada sesi waktu sampai jam 20.00 Karena begini ya Ini bisnis yang Kenapa kita targetin 5 ya di tahun depan Karena setelah tahun depan itu akan semakin sulit Untuk Untuk berkompetisi dengan gajah-gajah besar Kita sebut gajah-gajah itu pemilik modal besar ya Dari luar kota Sementara kami di Banyumas masih bisa mengkondisikan Untuk perizinan itu hanya bisa keluar ketika Franchise Ketika menggandeng pengusaha lokal Tapi kalau buka reguler Ini masih kita bentengi dengan sekuat tenaga Agar tidak langsung bisa masuk ke sana Nah kami memprediksi kekuatan kami masih bisa bertahan Sampai akhir tahun 2022 Jadi setelah tahun itu ketika Aturan di perdinasan Tidak bisa kita pegang lagi Itu akan semakin sulit Untuk kita ikut berkembang bersama di sini Jadi Kami menargetkan tahun depan itu 5 Paling tidak kita miliki Untuk menjadi aset kita bersama-sama Karena prinsip dari sirkah ini adalah Kutong royong adalah Kita membuat satu Investasi yang besar ini menjadi milik Orang banyak Sehingga Terasa lebih ringan Jangan Kalau reguler Pembukaan cabang reguler itu kan Yang menikmati hanya pemilik modal Kalau Alfamart ya Pak Jokowi Santo doang Kalau Indomaret ya berarti Indofood dan grupnya Jarum doang Tapi Yang lain tidak mendapatkan apa-apa Tetapi ketika kita mengambil franchise Artinya kita mendapatkan Bagi hasil Dan itu Kepemilikan juga Tidak milik pengusaha-pengusaha lokal Atau Orang-orang yang ada di sekitar situ Jangan sampai Di sekitar kita Banyak Perjaburan Berpunculan Alfamart Atau Indomaret Tapi Kita hanya sebagai konsumen Di sana Dan kita tidak mendapatkan apa-apa Di sana ya Sayang banget Kenapa kita tidak memiliki saja Salah satu dari itu Jadi spiritnya ada di sana Layaran pesan antar itu sudah menjadi SOP SOP dari Dari pusat Dari Alfamart itu sendiri Bahwa setiap gerai itu juga nanti akan di-reset Ketika permintaannya banyak Tentu SOP itu akan dilakukan Begitupun untuk Alfamart yang 24 jam Jadi 24 jam itu Hanya diberikan kepada Gerai-gerai yang memiliki pendapatan harian Itu bisa di Di jam normal Itu di Angka sekitar lebih dari 10 juta Maka ketika itu tercapai Dari manajemen pusat Akan Memberikan ACC Untuk buka 24 jam Kalau layanan pesan antar itu Di semua Alfamart Sekarang sudah Mempraktekan itu Infantarsir motor itu Investasi dari pemilik Itu investasi dari Jadi Investasi dari investor Itu nanti akan ditawarkan juga Tapi tanpa pesan antar pun Sebenarnya juga sudah banyak Tapi nanti akan Akan ada analisis Bisnis lagi Apakah perlu atau tidak Kalau perlu ya Kita akan Ambil gitu Dan Kita akan lihat Dari sisi Efisiensi Dan proyeksi bisnisnya Untuk pesan antar Seperti apa Terima kasih banyak pertanyaannya Mas Rizky Terima kasih banyak pertanyaannya Silahkan Bunda Ifah Kalau ada pertanyaan Masih di mute Bunda Micnya masih di mute Sorry Untuk pembagian laba Yang 80% investor 30% pengelola Itu setelah dikurangi Untuk pengeluaran-pengeluaran Yang lain Itu laba bersih 100%nya Atau Nanti untuk Kebutuhan Untuk pengeluaran-pengeluaran Masih diambilkan Dari yang 80% Mas Oh enggak Jadi Kembagiannya adalah gini Jadi Omset itu nanti akan dikurangi Semua pengeluaran-pengeluaran Keluar Net profit Nah net profitnya berapa Misalnya net profitnya 100 Kita akan tahan Laba ditahan itu 20% Yang 80% 80% akan kita bagikan Yang 20% kita jadikan Laba ditahan Nah 80% itu dari Yang sudah dikurangi semua Jadi sudah bersih Berarti 80% itu nanti Akan dijadikan yang 70% pengelola 70% investor Yang 30% pengelola Dari 80% itu ya Dari 80% Betul Oke Terima kasih Siap Terima kasih Ada lagi Ada lagi pertanyaan RAB 2,6 Dibagi ke semua investor Apakah kalau nanti aset dijual Nah Ketika nanti Jadi aset ini dimiliki Bersama ya teman-teman Senilai Kepemilikan saham 30% Pengelola 70% Investor Jadi nanti ketika dijual pun Pembagiannya 70-30% Begitu Karena yang Yang kami lakukan adalah Lebih ke intangible aset Intangible aset itu apa aja Berupa Networking Tentu saja Orang-orang yang Sudah kita siapkan Yang ada di dalam Alphamart Di dalam binas Dan yang lain sebagainya Dan ini berkaitan juga dengan Pengamanan ya Karena memang Bisnis seperti ini kan Sangat Lumayan rentan lah Dengan Pajak-pajak Dalam hal ini Pajak-pajak tidak resmi ya Dari Yang berseragam Maupun tidak berseragam Lalu juga Ada yang lainnya Jadi contoh misalnya Kalau tidak kami jagain Itu bisa jadi Kita buka Hasilnya bagus Gak lama Tiba-tiba ada kompetitor Dengan jarak yang sangat dekat 300 meter misalnya Nah Ini yang kami pengelola Lakukan Agar hal itu Tidak sampai terjadi Jadi Menjaga bisnis ini Dan yang lain sebagainya Termasuk tugasnya pengelola Nah ini juga Tempulu teman-teman ketahui Ketika teman-teman Buka Alphamart sendiri Itu Kan standar Tetapi ketika Dengan Prinsip dan formula Yang sudah kami lakukan Pada saat Grand opening Kita bisa Mengundang Banyak orang Sampai barang itu Kurang Salah satu Yang di Lumbir Yang baru kita buka 15 Oktober kemarin Grand opening saja Kita mau menghasilkan Sales per day Hari itu Di angka 200an juta Dalam satu hari Per hari itu 200 juta Pada saat Grand opening Nah ini yang kami lakukan Jadi pengelola Akan melakukan Semacam Perkondisian Terhadap warga Marketing Ikan dan segala macam Untuk menarik Orang-orang Untuk datang ke sana Dan itu Sebagai informasi Tidak dilakukan oleh Manajemen Alfaman Itu yang melakukan adalah Kami Menyambung pertanyaan Bu Sugiyarti Tadi ya Mas Jadi Untuk Pembagian Tadi kan Tiga bulan sekali Itu kan Simulasi aja Tadi simulasi aja Berarti Dalam satu Lot saham Itu Dalam tiga bulan Itu Dapatnya tadi Sekitar 300-400 Itu Selama tiga bulan Misalnya Dibagi per bulan Berarti Satu bulan Misalnya 100 ribu Seperti itu Satu sampai 150 ribu Per bulan Monggo Ada pertanyaan lagi Itu masih ada Sembilan menit Untuk Diskusi Mungkin sudah jelas Mungkin Mas Bindi Oke Termasuk Bazar ya Jadi gini Pembagian Tanggung jawab Jadi ada Area parkir Area sales Dan area gudang Yang area sales Itu yang kita masuk Pintu kaca Alphamart Ada display Ada rak Itu area sales Area gudang Adalah area Untuk mendrop barang Sedangkan area parkir Itu adalah Yang di depan parkiran Kalau sudah masuk Ke area sales Dan area gudang Itu adalah Kementerian dari Manajemen Dari apa Sedangkan di Area parkir Itu Pengelola bisa Mainkan ya Untuk Bazar Untuk acara-acara Apa Untuk menarik Crowd Termasuk Untuk memberikan Hadiah-hadiah Ketika nanti Belanja sekian Kita akan Kasih Gantungan kunci Atau Kasih kaos Atau Kasih apa Itu Kita bisa lakukan Nah ini Ini yang Pengelola Di sini Itu yang Jadi Jadi Itu juga Yang sudah Sudah Kita pasang Itu Hampir 100 Frontex Menjelang Dua minggu Menjelang Grand Opening Jadi Frontex itu Kita pasang Di sepanjang Jalan Di area Radius Mungkin sekitar 10 km Dari toko Yang kita miliki Nah itu Juga salah satu Yang dilakukan Oleh Pengelola Bukan dilakukan Oleh Bagi Asur Keinvestor Itu Selama Beroperasi Selama Beroperasi Jadi Tidak 5 tahun Yang 5 tahun Itu Pembaruan Untuk Franchisenya Jadi Selama Itu Beroperasi Maka Selama Itu Kulallah Akan Mendapatkan Bagi Mas Rizky Terima Kasih Banyak Rancin Kayaknya Dari pertama Juga ikut Waktu Asyik Pertama Jadi Saya Sangat Senang Kalau ada Teman-teman Yang aktif Seperti itu Nah Ini adalah Momentum Sebenarnya Untuk kita Untuk bisa Berkontribusi Karena Itu yang Saya bilang Tadi Jadi Pertanyaannya Adalah Buka Atau Tidak Alfamart Di Daerah Kita Tapi Pertanyaannya Menjadi Alfamart Yang akan Buka Itu Milik Siapa Apakah Milik Kita Sebagai Masyarakat Yang ada Di sekitarnya Atau Milik Segelindir Orang Atau Pengusaha-pengusaha Dominasi Dari Pengusaha-pengusaha Besar Kalau kita Hanya Diam Saja Artinya Kita Memberi Makan Mereka Kita Menggaji Orang Yang sudah Kaya Raya Ngapain Kita Mendapatkan Bagi Hasil Apapun Lebih Baik Kita Yang Area Parkir Mas Diri Itu Pengelolaannya Bagaimana Itu Sebenarnya Tidak Di Ini Ya Tidak Tidak Meminta Bayaran Untuk Parkir Jadi Untuk Tambahan Penghasilan Mereka Sebenarnya Kita Juga Melakukan Hal Yang Sama Jadi Kita Hidup Bergampingan Agar Meminimalisir Gesekan Atau Konflik Ya Nggak Apa-apa Nanti Kita Akan Koordinasikan Dengan Pemuda Sekitar Entah Itu Karang Tarunan Entah Itu Warga Dari Sekitar Situ Untuk Menjaga Pastihannya Dan Hasil Ini Untuk Mereka Ada Pertanyaan Lagi Mau Tunggu Kita mohon izin untuk menutup sesi zoom kali ini Setelah teman-teman sudah memantapkan hati Silahkan untuk kontak saya Atau kontak Mas Fahim Kontak saya, saya share di dalam blog Perhari ini sudah terboking berapa saham Ada sekitar 100 lebih Ada 100 lebih Tepatnya tadi ada bokingan baru lagi Jadi nanti akan saya ambil lagi Jadi 100 lebih sudah terboking Oh iya, ada pertanyaan juga Ini kalau sampai mendekati akhir Tidak terpenuhi sahamnya bagaimana? Jawaban saya sederhana Berapapun yang terkumpul Kekurangannya akan saya tutup Atau akan kami tutup saya dan Mas Nanaku Terus kita target buka Yang untuk Alphamart ini Itu kapan target kami adalah Januari Atau pandemik Pembagian hasil itu per 3 tahun Pembagian hasil per 3 bulan Mas Jadi pembagian hasil per 3 bulan Akan kita lakukan Pembagian hasil per 3 bulan Pembagian hasil per 3 bulan Satu lagi Mas Pakai pembagian log ditutup kapan? Sekarang bulan Insya Allah bulan November ini sudah Sudah kita tutup Atau paling lambat Desember lah Desember kita akan tutup Karena target Januari sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Pemilih properti atau kita selaku investor. Jadi nanti akan kita sewakan juga di situ, tapi kita bikin standar yang rapi, standar yang bagus, agar tidak mengganggu mobilitas. Jadi itu nanti masuk tambahan. Pemasukkan tambahan. Pemasukkan tambahan. Silahkan jabri saya juga. Nanti akan saya kirim list data yang harus teman-teman kirimkan untuk di follow up dan dikirimi surat penyertaan-penyertaan modal. Pemiliki begitu, teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini di penjelasan Aksaran Pesama Ritelindo, salah satu proyek kita yaitu membangun Timah Alpamars di tahun 2022. Semoga teman-teman sehat selalu, dikaruniai keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kita bisa berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat-masyarakat kita terutama dengan sistem bergotong-royong seperti ini. Jadi berbagai macam usaha, tidak hanya di satu atau dua bisnis yang akan kita kerjakan. Terima kasih, saya beri lagung wakil PT. Aksara Semesta Investama Holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.